Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, hai teman-temanku semuanya Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang satu apapun Dimurahkan rezekinya Dilancarkan semua urusannya Aku mau sharing kegiatanku hari ini lagi ya mam Nah ini aku mau Apa ya Ngerbus telur Karena kita mau Makan malam Mie kuah Aku mau bikin mie spesial Request anak-anak Mau mie kuah, mie soto Terus disini aku mau bikin cemilan Ini aku mau goreng pisang Itu ada pisang yang kematangan Dan sayang dibuang ya mam Jadi aku mau goreng aja Dan juga ada apel Apel itu udah lama banget gitu Lebih dari 10 hari Di atas keranjang gak ada yang makan gitu Jadi aku mau goreng juga Dulu aku pernah goreng Itu apel enak banget kalau digoreng Jadi karena gak ada yang makan Aku goreng aja sama pisang Semoga kemakan gitu Dan disini aku sisa tepungnya Taruh kembali ke wadahnya ya mam Wadah tepung Mohon maaf Kalau aku ngedabbing Suaraku Gak enak didengar ya mam Karena aku lagi batuk Gak tau batukku Gak Apa ya Alergi mungkin ya Aku itu kadang kalau Mencium bau yang terlalu Apa ya Keras gitu Atau Bau gorengan yang Gimana gitu Itu aku langsung Batuk ya mam Gak tau kenapa Insya Allah nanti aku akan ke dokter Ini aku belum ke dokter Cuman pakai obat Luar aja ya Dan juga Obat sirup gitu Aku beli di apotek Tapi belum ke dokter Oke mam Disini Kalau mau Apa ya Resep Tepung goreng ini ya mam Ini aku Apa ya Bikinnya kayak Mau bikin pancake Tinggal telurnya aja Yang gak aku pasang Jadi kalau dikasih telur Pas jadi pancake Gini adonan Kalau mau ya mam Resep ini Silahkan ke kolom deskripsi Aku akan taruh Bahan-bahannya disana Sangat simple Dan gak ribet Juga ekonomis Ada juga bahan Kalau di skip itu Enggak mengurangi rasa gitu Oke mam Aku mau sapa-sapa kalian dulu Bagi teman-temanku Yang lama Dan yang baru Menemukan channel aku Terima kasih banyak Karena kalian telah Mengklik video aku Dan kalau kalian suka Tolong bantu aku Mengembangkan channelku ini Dengan cara kalian Men subscribe channelku ini Seperti yang barusan di atas Dan kalau kalian Sudi Tolong bantu aku Men share videoku ini Kemitsos yang kalian punya Terima kasih Dan bagi yang baru Menemukan channelku ini Aku perkenalkan diriku Nama ku Isa Aku seorang ibu rumah tangga Tapi kemakan gitu Tapi ini tinggal satu biji Kok gak ada yang makan-makan Aku juga males makannya Nah ini Kebetulan ada Aku goreng pisang Aku goreng aja si apel Dulu itu aku pernah ya mam Bikin apel goreng itu Enak banget Coba deh Kalau kalian punya apel Gak suka dimakan gitu Coba alirkan ke gorengan Enak banget Segar Dan pokoknya Harum gitu Seperti apel pay Tapi apel pay itu kan Di oven Tapi ini kan digoreng gitu Pokoknya enak banget gitu Nah ini aku lanjut Menggoreng ya mam Apel dan pisang ini Dan disini ya mam Setelah matang Aku balikin Supaya Apa ya Enggak gosong Itu Sebenarnya ya mam Anak-anakku itu Suka pisang goreng Yang Agak kecoklatan gitu ya mam Jadi garing banget Karena Keramil gitu Keramilnya itu enak Enggak suka yang pisang goreng itu Hanya Kayak putih gitu Itu mereka enggak suka ya mam Pengennya yang agak coklat gitu Ini aja Karena aku pengennya Bagus di kamera itu Aku enggak Bikin terlalu garing Tapi mereka itu Kadang mintanya Yang garing banget gitu Dan disini ya mam Aku lanjutkan kembali Sisa gorenganku Aku goreng Dan Lanjut Aku disini Mau masak mie Mie spesial Kataku spesial ya mam Tapi enak banget Terlalu pakai Apa Sayur Ini ada cabai Ini cabai opsional Dan juga sayurnya opsional Ini sayur selada ya mam Lalapan gitu Kalian bisa Pakai sayur apa aja Dan disini Alhamdulillah Gorenganku udah selesai Ini Gorengan aku Udah siap Dihidangkan Dan disini Aku lanjut Mau bikin mie Ini mie soto Ini kesukaan Anak-anak ya mam Kalau soal mie kuah Mereka itu Suka mie soto ini Dan disini Aku mau Remukin Mie nya Kalau aku itu Suka makan mie Itu yang panjang ya mam Yang enggak dipotong Yang enggak diremukin Tapi anak-anak dan suami Sukanya diremukin Orang Arab Semuanya seperti itu ya mam Dan disini Disini Aku pasang Mie nya Karena Apa Airnya sudah mendidih Dan lanjut Aku pasang Bumbunya Lalu Ini setelah Mie nya Mendidih Aku pasang Si selada Jadi Ini cuman Enggak nyampe Satu menit Aku matikan Karena Selada nya itu Biar enggak Warnanya itu berubah Dan mie nya lagi Masih Agak kenyal Enggak lembek ya mam Aku itu Enggak suka Kalau mie lembek Nah disini Alhamdulillah Ini mie nya Sudah matang Disini ada Satu butir Telur rebus Aku Taruh Seperti ini aja Alhamdulillah Ini sudah siap Yummy banget Silahkan dicoba Oke mam Sampai disini dulu Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati